Intro Minggu lalu pada intinya kita membahas mengenai istilah teologi dan core bisnis teologi itu berkenaan dengan upaya humble, upaya rendah hati, dan upaya haus untuk memahami, menaati, menikmati kehendak Tuhan dalam segala, dalam setiap hembusan nafas kita memahami kehendak Tuhan dalam setiap hembusan nafas ini singkat saja memahami kehendak Tuhan dalam setiap hembusan nafas itulah teologi saya tidak lagi bicara begini dalam setiap bidang mari kita bertelogia dalam segala bidang tidak saya mau membahas mari kita bertelogia dalam setiap hembusan nafas kita bertelogia hembusan nafas kerja hembusan nafas mengasuh anak hembusan nafas panjat pohon hembusan nafas berenang hembusan nafas belajar antropologi apa saja setiap hembusan nafas kita memahami kita mengalami kita menikmati kita mentaati kehendak Allah itulah teologi ini satu kesimpulan dari pembahasan kita minggu lalu hari Rabu yang lalu kita memahami mengalami mentaati melakukan kehendak Allah dalam setiap hembusan nafas termasuk bagaimana kita memahami kehendak Allah dengan jamuan makan malam makan siang makan orang makan apa saja kita harus tahu kehendak Allah dan kita harus meyakini serta menaati kehendak Allah bagi saya kata kunci setiap manusia adalah semua orang adalah kehendak Allah dan itulah yang diungkapkan dalam doa Tuhan Yesus jadilah kehendakmu di bumi di hatiku di jiwaku di istriku di istriku di anak-anakku di gerejaku di bangsaku di pemerintaku di presidenku di DPR-ku di laut di udara di darat termasuk di burungku di harimauku belum pernah dengarkan karena memang selama ini orang hanya bicara teologi hanya urusan penyembahan hanya urusan hal-hal yang sifatnya sakral teologi itu hanya dibuat berkaitan dengan hal-hal sakral padahal sebenarnya teologi pun berurusan dengan kita yang membuang kotoran biar Bapak-Ibu tahu terlalu sempit selama ini gereja membatasi memenjarakan teologi kehendak Allah dipenjarakan hanya berkenaan dengan hal-hal yang kedengarannya sedap enak manis tapi sebenarnya teologi itu berurusan dengan setiap hembusan nafas orang khususnya orang percaya oke itulah satu kesimpulan sekaligus refleksi nanti saya akan menjawab sejumlah pertanyaan yang Bapak-Ibu kemukakan minggu lalu pada hari Rabu yang lalu sekarang izinkan saya mempresentasikan kelanjutan pembahasan kita ya izin share materi kita membahas pada bagian kedua ini bab dua mengenai berteologi now minggu lalu kita membahas mengenai meaning arti teologi secara terminus teknikus istilah secara teoritis dan secara praktis sekarang kita menyelami bagaimana berteologi zaman now seperti apa teologi zaman now kita perhatikan tujuan kita mempelajar ini agar supaya percakapan kita bersentuhan dengan diri kita sendiri pada masa kini maka kita akan mencermati secara singkat mengenai perubahan dunia yang sedang mengubah gereja dan mengubah teologi gereja itu kita tahu seperti apa kondisi gereja kondisi berteologi gereja pada masa kini karena kita ada di dalamnya kita ada di tengah-tengahnya kita tidak bisa berteologi di ruang hampa dengar baik-baik kita tidak mungkin berteologi di ruang hampa banyak bingkai banyak tadi ada pertanyaan mengenai bahasa teologi I will answer sekali lagi kita tidak bisa tidak mungkin bukan tidak bisa tidak mungkin berteologi di ruang hampa semua kita yang berjumlah sekitar 60 orang atau 70 orang pada perkulihan melalui Zoom meeting ini di belakang kita di dalam diri kita di dalam berpikir kita semua kita ini di latar belakangi oleh minimal minimal masing-masing kita mempunyai background berpikir yang mempengaruhi kita berpikir sekarang tidak mungkin tidak dan minimal lima lima aspek tiap-tiap kita lima aspek berpikir yang ditopang oleh pengalaman belajar baik buruknya bingkai kultur atau culture sosial psikologis tidak ada orang belajar menyembah alapun kita tidak dalam ruang hampa kita menyembah Allah apa adanya bukan apa-apaannya menyembah Allah bukan apa-apaan bukan apa tetapi apa adanya kita menyembah Allah maka berteologi pada zaman naub pada masa kini pada abad 21 itu bahasa akademiknya demikian berteologi abad 21 dalam bahasa gaul bertelogia nau kita harus memahami dulu seperti apa keadaan dunia dan kondisi gereja di dalam bertelogia karena bagi saya menurut-menurut saya apapun yang dipikirkan oleh gereja yang dikerjakan oleh gereja tidak dapat dipisahkan dengan kata telogia bukan hanya berkenaan dengan worship preaching praying doa no setiap hembusan nafas pemimpin gereja setiap hembusan nafas warga gereja kita sebenarnya berteologi yang lurus atau bengkok yang gemuk atau kurus yang kaya atau miskin itu kaya berteologi atau miskin berteologi inilah sekarang kita baca Alkitab dulu khususnya Esra fasal 7 ayat 10 demikian firman Tuhan sebab Esra dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa menyebut diri menyebut nama masing-masing mengganti kata Esra sebab Steph Lee sebab John sebab James Susana telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketahuan dan peraturan diantara orang Israel Esra 7 ayat 10 hidup ini bertekad tidak mungkin bertelogi itu tekad tidak sebenarnya menurut saya sebenarnya if we are responsible person maka kita mesti bertekad dalam segala hal bertekad makan makan sehat bertekad makan pada waktunya bertekad makan yang sesuai itu tekad bukan sekedar makan orang yang sekedar makan benar-benar tidak menghormati Tuhan itu kenapa dia sama dengan kita melarang orang merokok tapi kita sembrono makan sama dengan merokok dengar jangan ekstrim di rokok bagi saya kita kita tidak disiplin tidak teratur makan sembarang makan sembarangan makan dan sembarang makan ini beda beda sembarang makan dan sembarangan makan ini semestinya sama dengan orang yang tidak menghormati tubuhnya yang didiami oleh Allah tidak menghormati tubuhnya yang didiami oleh Allah maka itu kita perlu bertekad dalam segala hal menikah pun tekad kok kalau gak bertekad mana bisa bertahan bertekad walaupun dengan badai topan mengamuk tetap bertekad melayani Tuhan juga bertekad bagi saya tidak ada yang tidak bertekad tidak ada satu aktivitas yang bertanggung jawab tanpa tekad ya sekali lagi tidak ada satu kegiatan satu tindakan yang bertanggung jawab tanpa bertekad must be harus bertekad apapun termasuk kuliah termasuk belajar termasuk bergereja bergereja itu bertekad gak sembarangan bergereja harus penuh ketekad kuat saya mau bergereja di sini ini tekad saya tekad saya saya mau menyembah Allah di gereja dan saya mau melayani Allah dan mau mentaati Allah di dalam dan melalui gereja ini tekad bergereja tanpa tekad sesungguhnya tidak bertanggung jawab oke sebab Esra telah bertekad bertekad untuk apa meneliti hati Tuhan Esra bertekad untuk meneliti pikiran Tuhan yang tertulis dalam Taurat Tuhan dan juga bertekad not only meneliti but also melakukannya bahkan mengajarkan ketapan dan peraturan di antara umat Allah orang Israel Bapak Ibu sekalian yang dikasih dan mengasih Tuhan Esra bertelogia Bapak Ibu bertelogia sadar tidak sadar ya kita sebenarnya semua kita warga gereja orang percaya bertelogi harusnya sadar kalau tidak sadar kan menyedihkan gitu loh mari kita mulai dengan sadar bertelogia sesungguhnya selama ini pada waktu Bapak Ibu mengambil keputusan I believe in Christ Jesus and I know I have been I have been saved saya telah diselamatkan dan semestinya sejak saat itu Bapak Ibu bertelogia tanya kapan seorang mulai bertelogia sejak dia percaya Tuhan Yesus menerima Tuhan secara pribadi sebagai juru selamat sebagai Tuhan saat itulah sesungguhnya setiap orang percaya bertelogi namun tidak sadar terfasilitasi melalui katekisasi itu bagi gereja-gereja menggunakan isi katekisasi SOM atau pemuritan atau program gereja dalam bentuk pembinaan jemaat atau juga satu sel sel grup Bible study sebenarnya semua itu memfasilitasi kita untuk sadar bahwa kita berteologian termasuk perkulian kita atau pembinaan warga gereja yang sudah berlangsung setiap hari Rabu ini kita dibuat sadar sehingga dengan sadar kita bisa bertekad kita bertekad untuk apa meneliti Taurat Tuhan meneliti pikiran Tuhan meneliti bahasa Tuhan meneliti hati Tuhan meneliti perasaan Tuhan dalam setiap hembusan nafas saya nafas keluarku nafas gerejaku nafas bangsaku nafas umat manusia bahkan nafas binatang-binatang tidak termasuk binatang jalan bapak ibu sekalian kita baca lagi kolose fasah 1 ayat 9 B sampai 10 Paulus meminta kepada jemaat kolose rasul paulus kami meminta supaya kau menerima segala hikmat dan pengertian yang benar all wisdom and the true understanding kami ini doa Paulus supaya jemaat kolose bertelogia ya itu doa bagi saya doa yang paling utama seorang hamba Tuhan adalah doa supaya jemaatnya bertelogia demikian doa orang tua orang tua yang bertanggung jawab doa yang paling penting untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya bertelogia dalam hal apa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar and that's why untuk apa mengerti kendak Tuhan dengan sempurna teologia mengerti kendak Tuhan dengan sempurna sehingga hidupmu layak dengan bertelogia orang layak di hadapan Allah tanpa bertelogia orang tidak layak hidup di hadapan Allah hanya orang yang bertelogia lah yang hidup layak di hadapan Allah berkenan kepadanya dalam segala hal dalam setiap hembusan nafas dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik kita menjadi be footful berbuah dan itu berkenan serta growing terus bertumbuh terus kita menjadi pribadi yang dynamic pribadi yang growing and glowing growing and glowing dalam pengetahuan yang benar tentang Allah oh that's the meaning of theology according to Colossians chapter 1 ayat 9 sampai ayat yang ke 10 ayat ini sangat syarat sekali dengan pengertian teologian sangat syarat dan saya menegaskan sebagaimana yang dikemuka oleh Pakulus bahwa hanya orang yang bertilogialah yang hidup berkenan kepada Allah yang hidup bertumbuh ke arah yang Allah kendaki yang pekerjaannya baik di mata Allah baik di mata Allah dan hidup berkenan layak di hadapan Allah memang tentulah kita tidak mungkin tidak tidak juga berantropologi sosiologi bermatematika berlogika itu itu alami itu itu natural semua orang pun melakukan hal yang sama dia bersains bersaintifik dia berilmiah berfisikah berbiologi biologi itu itu untuk kehidupan ya untuk kehidupan dan better bagus sekali dan memang kendak Tuhan not only better ini Tuhan kendaki bagaimana kita bertelogia dalam setiap hembusan nafas termasuk bertelogia dalam konteks sosial politik dalam berlogika dalam bermatematika dalam berfisiologi ya dalam berantropologi itulah pengertian teologi sangat luas tidak boleh ada ruangan tanpa teologi karena kenapa tidak boleh ada ruangan tanpa kendak Allah ya tidak boleh ada itu namanya ateis maka saya mengatakan sebenarnya orang Kristen ini juga banyak aspek aspek ateisnya saya mungkin juga ada aspek ateis dalam diri saya hanya dengan bertelogia aspek ateis dalam diri setiap kita tersingkirkan atau diperkecil contoh meragukan kuasa Tuhan itu kan ateis andalkan lebih mengandalkan mengandalkan perhitungan perhitungan manusia daripada iman itu kan ateis maka saya memberani mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya ateis bukan hanya komunis bukan hanya orang yang tidak beralah dan tidak beragama yang ada ateis yang adalah ateis melainkan orang-orang Kristen pun di dalamnya ada aspek-aspek ateistik tidak terkecuali pendeta pun ada aspek-aspek ateistik di dalam dirinya sadarlah kita tidak boleh bersandiwara kita harus jujur hanya kita bisa menaklukkan aspek ateistik dalam diri kita dengan cara apa? firman dan iman so no faith and no God's words maka kita tidak mungkin menaklukkan menaklukkan ruangan-ruangan atau sisi-sisi ateistik yang ada pada diri kita ya bapak-bapak yang dikasih dan mengasih Tuhan berkaitan Raden Kolose fasal 1 ayat 9 ayat 10 Paulus bertelogia tadi Esrah bertelogia ini saya sengaja menyampaikan perjanjian lama dan perjanjian baru perjanjian lama Esrah bertelogia perjanjian baru Paulus bertelogia zaman now saya bertelogia kita bertelogia Bapak-Ibu saya akan memaparkan mengenai perubahan gereja dan juga pengaruh berterogia yang menyebabkannya gereja berubah serta menemukan akar perubahan bertelogia berbarengan dengan tantangan dan tuntutan zaman atau tuntutan now pada abad 21 ini itu deskripsi mata kuliah kita deskripsi topik bukan mata kuliah deskripsi topik kajian kita pada bab kedua ini nah berkenaan dengan itu maka saya menggarisbawahi tiga hal yang pertama ada perubahan dunia yang sangat mendasar namanya perubahan cara pandang worldview lalu juga ada perubahan gereja ada perubahan gereja sehingga gereja lebih condong berat ke dunia berat cenderung ke dunia daripada ke Tuhan lebih serupa dengan dunia daripada serupa dengan Kristus nah dan akarnya karena ada perubahan teologi apa yang berubah hilangnya jantung teologi yaitu Injil Yesus Kristus ini deskripsi oke tujuan kita terstimulasi kita harap saya berharap kita terstimulasi menyikapi tuntutan dan tantangan berteologi pada sekarang ini dengan saya memaparkan apa saja yang mengagetkan kita nanti kita berharap kita ini belajar mari gini tujuan saya gini mari kita belajar dengan merintih mari kita belajar dengan tekanan tekanan bukan tekanan apa karena kita berada dalam dunia yang kontras dengan apa yang kita pelajari kita mari kita belajar dengan beban mari kita belajar dengan satu keadaan situasi kondisi atmosfer yang memang membuat kita oh lord kalau bisa kita susah mari kita belajar dengan keadaan hati yang sedih itu bahasa yang lembut mari kita belajar dengan keadaan hati yang sedih sehingga kita betul-betul menyelami dan meresapi dan apa menghayati ya yang kedua kita belajar teologi dengan bergumul secara teologis seperti Martin Luther pada zamannya waktu dia melihat gereja Bengkok dia bertelogia dia membaca masmur dia membaca kitab Roma Galatia dengan geram dengan gemes bukan gemes dia belajar teologi itu dengan kesel mau marah saja kenapa dia menyaksikan kotoran gereja dia menyaksikan perilaku para pemimpin gereja yang kotor lalu dia belajar teologi dia berkacau wow maka kalau dia bisa menempelkan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg Jerman bukan jombang Jerman itu merupakan satu luapan emosinya luapan logikanya luapan perasaannya bertelogia di jaman now pada waktu itu zamannya Luther sehingga muncullah oikos jangan lupa oikos asal usulnya itu Martin Luther karena keadaan waktu itu gereja sudah bengkok Martin Luther juga asal usulnya teologi gereja mula-mula oikos according to the book of x oikos according to the book of x kita perasa lalu kemudian digali ulang oleh para founder oikos pada beberapa tahun silam di balik papan menemukan kembali apa yang hilang demikian pula hanya Luther menemukan apa yang hilang yaitu oikos menemukan gereja yang hilang menemukan yang ada bangunan saja tetapi gereja yang sesungguhnya hilang nah inilah kerinduan saya mari kita bertelogi ya dengan perasaan tertekan karena kita berada di tengah-tengah dunia dan kita bergumul dengan kenyataan ya inilah yang menjadi tujuan saya menyajikan topik ini saya menulis buku tahun 2017 judul bukunya ini teologi reformasi gereja abad 21 subtitlenya gereja menjadi serupa dunia dan saya menelusuri pemikiran pemikiran gereja yang semestinya mulailah dari Agustinus tentu dia dari Alkitab Coba lihat Agustinus ini membawa Alkitab from the Bible and through Agustin and Martin Luther John Calvin dan seterusnya Jonathan Edwards John R John Stout dan seterusnya sampai kita sekarang dan saya harap gereja Oikos perlu menelusuri akar sejarah gereja Oikos gak mungkin tanpa melewati Agustinus gak mungkin gak mungkin tanpa melewati Luther tidak mungkin karena mereka yang menemukan kembali teologi yang hilang mereka yang kembali membersihkan gereja dari kotoran-kotoran yang disimpan oleh para pemimpin gereja kotor dari abad ke abad Bapak Ibu ya kita perlu sadar bahwa kita ini hanya bagian kecil dari sejarah yang panjang ya sejarah Allah dalam melalui gereja yang panjang dari abad ke abad kita hanya berapa tahun ya oke mari kita bergumul sejarah teologis saya rindu karena menurut saya kalau kita belajar hanya happy ya 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 happy ye 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 tahu artinya hanya belajar seperti anak sekolah minggu happy ya ya jadi anak Tuhan ya happy ya ya mari kita belajar sebagai orang yang bergumul Bapak Ibu apapun keadaan Bapak Ibu gak ada orang yang sempurna kita semuanya berbeda dan Tuhan bekerja dalam perbedaan kita masing-masing Tuhan kita bukan Tuhan yang kerdil hanya bekerja dengan satu cara hanya bekerja lewat step free oh no tapi Tuhan bekerja dengan dengan unlimited dengan cara yang tidak terbatas dalam keterbatasan kita nah kita mari kita sekarang dengan cara demikian untuk kita berteologi dengan bergumul ini cara yang sangat efektif untuk kita belajar sampai berteologi dengan bergumul dengan kebenaran dan juga diantara fakta penyimpangan ini kita akan meresapi benar-benar kita meresapi kalau kita perhatikan contoh juga kalau kita menggali kitab Nehemiah Nehemiah menangis dan berkabung karena umat Tuhan dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar Nehemiah bertelogia dalam keadaan bangsa umat Allah yang betul-betul sedih tercelah dalam kesukaran besar saya harap kita mulai malam hari ini bertelogia seperti Nehemiah seperti Esra seperti Paulus seperti Martin Luther bertelogia dalam konteks dunia yang tercelah dalam konteks sejumlah gereja yang hidup tercelah karena gereja membuka celah-celah dan dalam konteks tembok pertahanan gereja terbongkar tidak ada lagi pertahanan gereja pintu gerbangnya terbakar ini terlucuti keadaan yang memilukan dan memalukan we are doing teology di era di jaman di tengah-tengah gereja di dunia ini yang benar-benar tidak benar karena kita berada di tengah-tengah gereja yang terlalu gampang ditiup oleh angin-angin pencobaan angin-angin pengajaran pintu gerbang ketahanan gereja defense gereja tembok gereja tidak ada lagi untuk bertahan kenapa gereja terbawa arus dunia gereja terbawa arus dunia sehingga pegangan untuk bertahan tidak ada lagi dia berpegang kepada apa yang dunia pegang sedih banget dia berpegang kepada apa yang dunia pegang nah mari kita lihat teologia Nehemia Nehemia berteologia Paulus berteologia Esra berteologia Agustinus berteologia Martin Luther berteologia dan kita pun berteologia ya kita berteologia dengan penuh pergumulan dimana zaman kita ada sekarang saya mengatakan demikian pada zaman ini ya kita berteologia lebih berat daripada zaman Martin Luther berteologia lebih berat sekarang pada zaman ini kita berteologia begitu berat ya begitu berat lebih berat daripada zaman Rasul Paulus dengan baik-baik kita sekarang harus aware harus sadar kita sekarang berteologia sekarang ini lebih berat daripada zaman Esra zaman Nehemia lebih berat ya selain karena jumlah populasi dunia lebih banyak kompleksitas hidup manusia di segala sektor segala bidang begitu semakin rumit semakin kompleks ya tantangan zaman pun waktu ini semakin kompleks maka saya mengatakan memang pergumulan berteologia pada zaman sekarang lebih berat daripada zaman-jaman yang kita setelah zaman-jaman toko-toko yang kita baca ya Bapak-Ibu sekalian Martin Luther bergumul dengan pemikiran dan praktek berteologia yang menyimpang di zaman dia kalau Bapak-Ibu baca buku saya menurut saya setan kalah kotor daripada pemimpin gereja pada abad-abad sebelumnya baca-baca kita saya tidak subjektif ya Bapak-Ibu para kardinal para ya paus sampai dua pusat gereja menjadi dua karena memang politisasi dan bukan rahasia lagi menemukan tulang beluang bayi di bawah gereja karena hasil kumpul kebok hasil permainan gelap antara suster-suster para rahib-rahib kotor ya kotor dan saya mengapa saya menulis buku menulis buku setidaknya berkenaan dengan sejarah kelam kotornya gereja pada abad-abad 12 13 14 15 16 mengapa saya menulis peristiwa yang sangat kotor ini karena memang mengiris hati saya membuat saya susah dan malu maka lahirlah satu kerinduan untuk menulis itu pun satu analogi saya bapak ibu mari kita berteologi di tanah gersang kalau bapak ibu berteologi di tanah subur bapak ibu malas dan hanya haleluya 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 tapi kalau kita berteologi di tanah gersang kita akan merinti dan menangis dalam berdoa mari kita berteologi di tanah gersang boleh juga Pak Pendeta Joko jadikan disertasi berteologi di tanah gersang karena selama ini terlalu banyak orang berteologi di padang rumput yang hijau tidur tidak penginjilan oke semua semuanya rapi tanah hijau di padang rumput yang hijau banyak utopia berteologi utopia dimana harimau dan kucing tidur sama-sama gak ada perang dimana ular juga bisa tidur dengan orang ini teologi utopia teologi omong kosong tapi pernah dan terus ada sampai sekarang mari kita berteologi di tanah gersang di jaman ini pada masa kini pun kita bergumul gereja dan pelayan gereja sedang diubah menjadi serupa dengan cara pikir dunia dengan cara hidup dunia kenapa karena banyak orang terlibat dalam gereja gak belajar teologi dengar saya baik-baik ini masalahnya kenapa dia kan sarjana pendidikan dia dikuasai oleh ilmu-ilmu pedagogik saya saya tidak bilang duniawi dunia umum 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 saja belajar hukum belajar manajemen dan itu bukan gak salah tapi ini ilmu-ilmu untuk kehidupan yang mengatur kehidupan kita dengan sesama dengan kerja kita dan sebagainya lalu datang terlibat dalam gereja tanpa belajar teologi orang seperti ini sangat gampang dipakai setan karena dia gak mengerti kendatuan dia dikuasai oleh ilmu bagus saya setuju bapak ibu belajarlah perhotelan jangan tidak jangan berhenti kalau boleh sampai master dalam perhotelan tapi juga didampingi dengan teologi sehingga perhotelan kita benar-benar perhotelan yang 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 berkenan kepada Allah yang berkualitas mari kita belajar menjadi seorang ahli di bidang apapun ya dokter medis mari kita belajar menjadi menjadi orang dengan kompetensi kompetensi apa saja ya tetapi kalau memelai Tuhan di gereja jangan itu saja dia harus belajar bagaimana begini kita belajarkan bagaimana manajemen perusahaan ya tapi kita juga kalau kita mau melayan di gereja kita harus mempelajari manajemen gereja manajemen perusahaan tidak sama dengan manajemen gereja celakanya orang-orang yang merasa dia ahli manajemen dia dia bisa memimpin sekian unit di Pertamina dan berhasil dia banyak karyawan lalu dia tanpa sadar dan dia berkata saya pun sudah biasa memimpin ribuan karyawan gereja yang seras orang kok masa saya tidak bisa pimpin ini setan dan bodoh 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 sekali kenapa memimpin gereja manajemen gereja itu khusus harus belajar teologi manajemen gereja tidak bisa satu ilmu untuk semua bidang kan tidak bisa nah ini contoh contoh saja bahwa mengapa karena memang cara pikir dan cara hidup umum masa dokter umum dipakai untuk semua penyakit kan tidak mungkin ada ini analogi saya ada internis dokter penyakit dalam dokter jantung penyakit jantung dokter penyakit apa saja ada ada spesialisasi ya mengapa demikian karena memang ada keunikan masing-masing ada keunikan demikian pula demikian hanya dalam gereja ada keunikan tidak bisa kita akhli di bidang apapun lalu seenaknya terlibat dalam peranan gereja orang-orang seperti inilah yang merusak gereja tanpa sadar dipakai setan merusak gereja dia harus belajar gereja belajar teologi gereja belajar mengenai apa sebenarnya pengajaran gereja dan seterusnya banyak sekali sampai sekarang ini pun saya belum selesai belajar Bapak Ibu karena kan belajar tentang gereja dalam kaitannya dengan politik dalam politik ke gereja salah belajar gereja dalam hubungannya dengan ekonomi politik budaya hukum militer pendidikan apa saja gereja jadi mindset eklesistik mindset mindset kita gereja oikos itu bukan celakanya orang tidak belajar gereja secara teologis maka terlalu gampang dia membawa sesuatu benda asing dari luar gereja ke dalam gereja itu yang merusak gereja tanpa sadar tanpa sadar ya mari kita menjadi sedih dan tertekan bergumuman dan prihatin prihatin dan perhatikan kondisi gereja masa kini mari kita memberi diri untuk gereja sekarang dengan sungguh-sungguh caranya gimana belajar teologi itu cara saudara mentaati panggilan Tuhan melayani bapak ibu saudara belajar melayani di gereja tanpa belajar teologi saya yakin ya berapa banyak kepenyesatan yang saudara bapak bapak buat tanpa sadar berapa banyak tindakan tak berkenan kepada Allah yang seolah-olah oh ini Tuhan kendaki Tuhan kendaki Tuhan senang Tuhan mau karena saya juga menerapkan di BCA di bank BCA saya direktur sana saya juga manager saya seller saya dan masukkan ke gereja berapa banyak perilaku kotor kita merusak gereja dengan sebenarnya motifnya baik motifnya baik dia mau tolong gereja dia mau melayani gereja dengan pengalamannya dan ilmunya tetapi salah tetapi salah bukan salah salah bapak bis kalian baca di buku saya teologi reformasi gereja abad yang ke-21 halaman 154 termasuk juga apa yang disinilai oleh J. Sider gereja gereja pada masa kini sedang berubah kelihatannya sangat profesional kelihatan terorganisir oh harus memang harus bagi saya kehendak ala bukan sembrono kehendak ala teologi itu bukan sembrono harus teratur paking area pun harus teratur duduk mengatur tempat duduk warga gereja pun harus diatur lebih lebih bagi saya harus tetapi banyak orang hanya berhenti teratur tidak berfokus kepada kehendak ala lebih daripada hanya rapi terorganisir kelihatannya ada maju maju secara organisasional bertambah jumlahnya jemaatnya namun bila dicermati lebih lanjut apakah betul-betul itu yang Tuhan kendaki jangan-jangan dia menjadi serupa dengan apa yang dunia pada umumnya lakoni kerjakan pikirkan gagas padahal ini barulah awal menurut saya ini barulah awal ini baru tahun 2022 baru sekitar 30-40 tahun era post-modern ini abad 1 ini baru perubahan sudah demikian menghebohkan dan mengubah sampai ke akar-akarnya dalam segala hal maka itu perhatikan dunia ini perhatikan perhatikan gereja-gereja pun yang gak siap berubah diubah gereja yang tidak siap berubah diubah kita harus siap berubah supaya kita tidak diubah kita tidak dalam rangka menyesuaikan dengan sama enggak kalau kita akrab dengan dunia teknologi itu wajar itu sama dengan bagaimana pegang sendok bagaimana menghitung itu bagi saya itu bukan hal kita harus enggak normal normal kita mengikuti bukan mengikuti kita bersamaan berbarengan dengan perkembangan peradapan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi sains dan teknologi itu wajar kita hidup di konteks sekarang kita wajar itu tetapi jangan sampai perubahan yang ditopang dipromosikan oleh perubahan karena perubahan sains dan teknologi dan juga khususnya teknologi informatika lalu kita terbawa dengan mindset para pemikir dunia enggak kalau kita hanya kita menggunakan IT nanti satu waktu saya akan membahas tentang revolution society ya revolusi masyarakat dari yang 4.0 and now 5.0 ini mengerikan saya boleh berkata demikian sama halnya dengan kita tidur malam hari nyenyak tidur nyenyak berselimutkan selimut tebal tetapi rumah sedang terbakar itu gambaran saya mengenai keadaan dunia sekarang ini maka kita harus tahu bertelogia pada zaman sekarang ini rumah dunia sedang terbakar kita jangan tidur kita harus aware kita sadar not only memadamkan api kita tidak hanya memadamkan api tapi kita membuat api lain yang saya dengar dangkal banget Pak Pendeti Yoko oke perkembangan zaman maka gereja harus IT itu lucu begitu loh karena begini kalau kita kan begini dulu kita makan tanpa menggunakan sendok dan garfu langsung gaya ini nah lalu ada perkembangan peradaban yang ditandai oleh perkembangan apa dan termasuk diantaranya menggunakan piring dulu kan daun dan tangan lalu berkembang kemudian sekarang menggunakan lalu kemudian menggunakan piring garfu sendok apa kita harus wajar itu enggak menggunakan pingan sendok pada waktunya bagi saya aneh makanya belajar IT ini wajar gereja harus bukan harus mesti enggak ada yang paksa enggak ada yang paksa mesti sama dengan orang menggunakan sendok dan garfu dulu hanya daun dan maka atau gaya anjing langsung mulut ke ke lantai yang ada nasinya kan begitu tetapi kan perkembangan dunia peradaban pendidikan apa saja berubah dan perkembangan teknologi yang saya dengar cerama-cerama ini IT teknologi dan teologi maka tantangan sekarang gereja harus 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 begini harus enggak perlu harus itu itu semestinya gitu yang harus apanya saya minggu lalu orasi wisuda ya orasi wisuda hari Sabtu saya diberikan tema membahas tentang gereja di tengah tantangan zaman saya sudah capek orasi dengan tema-tema seperti itu saya bilang begini gereja harus menantang zaman masa kita jadi objek peluruhnya Rusia torpedo Rusia masa kita menjadi Ukraine yang terus dibombardir oleh dunia tidak bisa kita mesti menyerang menantang dunia saya mau tanya bagaimana cara menantang dunia berteologi enggak ada cara lain berteologi cara menantang dunia menyampaikan gagasan gagasan teologis tentang apa saja mengenai hembusan nafas di segala aspek kita sedang menantang dunia termasuk menantang worldview dunia Bapak Ibu sekalian dunia sudah berubah pada era postmodern sudah berubah ya dan coba saya tanya what will happen apa yang akan terjadi dengan gereja pada 10 tahun yang akan datang gereja pada 20 tahun yang akan datang gereja pada 50 tahun yang akan datang sudah menjawab biar aja itu jawaban orang jawaban yang masa bodoh bukan orang gereja kita harus menangis kalau melihat gereja sekarang ini seperti ini saja apa yang terjadi nanti pada gereja gereja anak-anak kita anak-anak kita di 20 tahun yang akan datang 50 tahun yang akan datang apa yang terjadi wah kita harus menangis sekarang ya itu 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 maksud saya berteologi pada zaman sekarang mari kita berteologi sungguh-sungguh pada zaman ini dunia ini hanya dapat dipulihkan oleh teologi yang pikiran yang yang dipikirkan dan dilakukan oleh gereja begitu juga pula gereja hanya dapat dipulihkan oleh teologi coba gereja hanya dapat dipulihkan oleh teologi dan dunia hanya dapat dipulihkan oleh gereja kalimat ini disimpan baik-baik dunia ini nasibnya sebenarnya terletak padat gereja Tuhan mengutus gereja karena dunia untuk apa menggaraminya menjadi terang menjadi penopang dunia tapi gereja juga akhirnya mirip dunia sedih sekali Bapak Ibu Tuhan mengutus gereja ke dalam dunia dan nasib dunia sebenarnya sangat bergantung pada gereja sangat bergantung pada gereja Tuhan mau memakai gereja untuk memimpin dunia kepada Tuhan di segala bidang silahkan mengembangkan sains dan teknologi peradaban silahkan tapi tetap dipimpin oleh gereja ke arah Tuhan bukan menjauhi Tuhan ya Bapak Ibu sekalian perubahan worldview sudah dan sedang terjadi begitu cepat di segala bidang dan dunia perubahan ini hanyalah permulaan di permukaan saja menurut saya banyak orang tahu yang berubah tapi menurut saya anggapan berubah ini hanya perubahan di permukaan kulit banyak orang tidak tahu tentang perubahan di dalam dibalik kulit di dalam sebenarnya apa yang berubah kalau perubahan perkembangan misalnya bangsa kita negara kita Indonesia presiden kita begitu giat membangun fasilitas banyak fasilitas ya itu perubahan tetapi sebenarnya itu kan yang nampak perubahan yang hakiki itu apa menurut saya Indonesia belum ada perubahan seperti perubahan infrastruktur manusia Indonesia pada sekitar 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu sebelum era Jokowi memimpin sampai sekarang tidak ada perubahan siapa yang berani berkata Indonesia berubah manusia Indonesia berubah ke arah baik tidak ada saya berani mengatakan manusia Indonesia sepanjang kepemimpinan Bapak Jokowi tidak ada perubahan manusia semakin Indonesia semakin Indonesia tidak bahkan semakin manusia pun tidak dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya tidak ada perkembangan secara fisikal ekonomi ada tetapi yang namanya humanity human tidak ada perubahan saya ngomong begini hasil penelitian saya sedang menulis disertasi dan ini kajian tidak ada perubahan manusia itu sama saja manusia Indonesia khususnya mentalitinya karena itu revolusi mental yang digagas oleh Jokowi pada permulaan kepemimpinannya kemudian mandek dan tak terlihat sekarang bagi saya hanya ada kesedihan sama saja kita mencermati gereja akar perubahan di dalam hati dunia adalah perubahan worldview yaitu menolak cara pandang modern dan menerima cara pandang postmodern cara pandang modern itu setidaknya menekankan cara pandang ilmiah yang namanya ilmiah itu adalah rasional objektif empiris yang namanya benar menurut manusia modern rasional empiris dan objektif nah sekarang di era pasca modern postmodern berubah diubah cara pandangnya tidak lagi menekankan rasional tetapi relasional yang penting sahabat maka itu korupsi makin merayat ya gak rasional banyak tidak rasional seperti sejumlah perilaku oknum polisi yang menjadi materi telenovela sekian bulan ini memalukan dan memilukan ya itu menjadi tontonan malahan itu menambah nilai bagi setiap saluran televisi bagaimana ya tapi itulah mental manusia manusia mau cari tahu itu loh contoh ya F S F S ini F S ini apa lagi besok ya apa lagi kita kan bisa kerjaan loh kita tanpa sadar hanya mengikuti sandiwara dengan sutradaranya FS dan seluruh rakyat Indonesia tiap hari membuka Youtube atau televisi mau lihat sandiwara yang di skenario oleh FS dan brigadir apa coba bagi saya ini memalukan sekali entah pejabat mau cari tahu kita kok mengikuti sandiwara konyol begitu Bapak Ibu nah ini lalu apa yang terjadi perubahan dari modern ke postmodern wow Bapak Ibu terjadi perubahan absolut menjadi subjektif mutlak absolut subjektifism subjektifism berbeda sekali nanti kita akan ikuti perkulian terus-menerus baru kita tahu oh berubah ya Pak enggak bisa malam hati enggak bisa perlu waktu banyak sekali karena ini mengikut pemikiran absolut berubah dan subjektifitas manusia sekarang tinggi karena itu hukum boleh saja si FS ini tidak bersalah bisa loh bisa kata para ahli kenapa absolute subjektifism maka setebal apapun hukum Indonesia tetap ada banyak lubang-lubang kalau saya menurut saya saya menangisi Indonesia karena secara fisikal lahiria Indonesia makin baik tetapi secara mental manusia manusianya semakin merosot ya akibatnya mindset mentalitas masyarakat postmodern rusak ya seperti yang saya bukakan dalam halaman 163 165 dari buku saya teologi hancur dan hilang secara epistemologi secara pengetahuan ya ya memang sebenarnya bagi saya bagi saya sebenarnya yang sesungguhnya gak berubah yang palsu lah yang berubah yang mitasilah yang berubah yang dangkalah yang berubah ya itu yang terjadi secara Alkitab disikapi tidak lagi according to apa yang ditulis oleh Marcus Matthius Musa enggak tapi tergantung pada si pembaca jadi Alkitab itu bergantung pada si pembaca itulah yang ditawarkan oleh cara pikir bahasa modern kalau modern Alkitab itu harus sesuai dengan teks dan harus sesuai dengan si penulis teks itu author and teks but today post modern sedang mengubah dunia dan berkata no according to me according to you according to us according to pembaca reader ini problem serius saya mengerti ini maka itu agak sedih hidup di tengah-tengah saya bilang saya bisa tidur nyenyak saya terus terang kalau mungkin sudah kelelahan ya saya tidur nyenyak tapi sebelum tertidur saya dibantal berpikir tentang dunia yang rusak ini saya berpikir tentang dunia yang rusak ini Allah dipaksa menjadi pelayan manusia dan manusia dijadikan Allah maka itu begini engkau hebat luar biasa itu slogan-slogan psikologis slogan-slogan pengembangan diri yang yang masuk dalam gereja di jaman rasu-rasu enggak ada yang namanya lus-lus hebat mantap enggak ada paulus hebat mantap tapi sekarang kalimat-kalimat itu merebak masuk ke gereja kotbamu hebat mantap penyembahannya luar biasa apanya luar biasa standarnya apa standar dunia kalau standar Tuhan penyembahannya apa sampai ngomong itu praise the lord hanya praise the lord tapi kalau masih ngomong luar biasa mantap gitu sempurna excellent ini semua standar dunia tidak tidak ada standar excellence dalam penyembahan dimana ayat alkitabnya ada standar excellent dalam penyembahan dimana ada standar luar biasa dalam alkitab ingat bibit-bibit yang masuk dalam gereja sekarang ini mengubah dunia mengubah gereja makanya tidak heran manusia sedang dibuat menjadi Allah dan Allah sedang dibuat menjadi manusia yes krisis ini lagi topik yang makin dipermainkan makin banyak dipermainkan oleh perdebat-pedebat makin suka dipermainkan ya oleh para pemikir ya sangat-sangat sedih lah tapi itu bisa dibaca di halaman yang 171 sampai 180 190 lebih nah sekarang juga mengenai mengenai gereja trend-trend gereja sekarang ini trend gereja bukan gereja according to the bible tetapi gereja according to gereja gereja according to gereja jadi gereja saya menurut gerejanya Pak Niko Niko siapa saya tidak tahu ya gereja saya gerejanya Pak Yaakub gereja saya gereja ini jadi gereja ukurannya gereja harusnya gereja ukurannya Alkitab ini kecenderungan di Jakarta ini gereja besar ngetop pendeta juga besar ngetop lalu dia menjadi gampang menjadi penjajah dia datang ke daerah daerah pendeta pendeta kecil di daerah langsung cip begini saya lompat pendeta saya siap menjadi gereja saya saya siap diubah menjadi seperti gereja bapak karena dia anggap gerejanya di Jakarta bapaknya itu sempurna maka diikut wow ini sungguh-sungguh sungguh-sungguh menyedihkan belajar gereja pada gereja apalagi dengan teori pertumbuhan gereja dari dari Korea belajar gereja pada gereja di Korea bukan tidak boleh tapi itu bukan yang utama belajar gereja pada Alkitab dengan cara bertelogi ditambah dengan bumbu-bumbunya testimoni atau cara-cara pertumbuhan gereja dari belajar dari yang sudah duluan boleh tapi jangan fotokopi ini poin saya fotokopi banyak pendeta stres sudah 20 tahun 30 tahun memulai gereja perintisan dia bersyukur karena anak-anaknya menikah dan punya anak-cucu dan jemaatnya keluarga semua saja anak-cucu cece cocok dan dia stres bagaimana mengembangkan gereja ini dia mulai terinspirasi oleh gereja Korea gereja Malaysia gereja apa dia mulai mengkopi oh mohon maaf mengkopi gereja ABC itu satu tindakan yang tidak gerejawi tidak pantas mengkopi belajar boleh belajar apa-apa yang bisa diterapkan tapi mengkopi pertumbuhan gereja seperti requirement church ya coba bukalah google ya bukalah mengenai healthy church according to requirement dan dia datang ke banyak negara untuk memberikan apresiasi karena banyak gereja-gereja di dunia ini yang meniru gereja gereja requirement apa artinya jadi requirement sedang menjadikan gerejanya model bagi gereja lain di China dimanapun sebenarnya belajar boleh tapi mengkopi memfotokopi itu kekeliruan yang sangat mutlak karena konteksnya zamannya keadaannya orang orang Amerika dengan Amerika berbeda orang Saddleback itu kan orang itu kan di United States lalu dikopi dijombang lalu stres juga pendetanya karena tidak sesuai ini problem ini saya hanya memberikan nanti ditanya kalau saya harap ditanya pandangan dunia muncullah semakin merebak sekularisme sekularisme merebak sampai menjadi dimana-mana ada istilah more scientific less less religious semakin kurang gini jadi orang bergega sekarang semakin organisational tapi sebenarnya semakin miskin rohani haus rohani semakin hilang tapi haus organisasi semakin kuat hati-hati harusnya semakin haus rohani akan nampak pada haus berorganisasi jangan dibalik kalau haus berorganisasi gereja tapi kemudian menjadi tidak haus rohani bagi saya ini sudah bahaya karena sekularisme lalu pragmatisme yang benar itu adalah yang berfungsi yang operasional yang bermanfaat yang menguntungkan ini semua menjadi kaedah menjadi alat ukur Pak yang benar yang bisa berfungsi yang bermanfaat yang menguntungkan sekalipun dangkal sekalipun menyimpang yang penting untung itu namanya buntung dan sebagainya cepat-cepat postmodern worldview worldliness kematian modernisme termasuk standar kebenaran objektif rasional empiris dan universal disangkal akhirnya kalau mau secara mati etika sekarang hancur mau bukti para pendukung dan para para pendukung gagasan-gagasan LGBT semakin semakin terang-terangan semakin terang-terangan banyak banyak negara Kristen yang dulunya menolak homoseksual negara-negara Kristen sekarang mengakui bahkan mengakui eksistensi LGBT termasuk pemberkatan nikah pasangan-pasangan homoseksual apa artinya etika hancur yang berabad-abad silam sudah pasti LGBT adalah orang-orang yang perlu ditolong dirangkul dikasih secara benar tapi tidak disetujui untuk perempuan tidur dengan perempuan laki-laki tidur dengan laki-laki tidak ada itu tapi sekarang oke dan dunia makin nanti DPR sedang bergumul juga ada sejumlah orang yang menyampaikan eksistensi dan hak dan kewajiban LGBT ini contohnya dunia sekarang semakin hancur etikanya khususnya etika moral ya itu lalu ada pandangan-pandangan utilitarianisme helionisme ukurannya pada jumlah dan kesenangan mana yang banyak dia yang benar mana yang menyenangkan itu yang benar yang gak menyenangkan gak benar terus menerus masih banyak dan juga pandangan pluralisme diantaranya pluralisme agama ya semua agama sama saja atau juga semua menuju pada tujuan yang sama dan sebagainya nanti dibahas ke tertentu mata kulit ini nah akibatnya akibatnya apa yang terjadi dibaca baca buku saya di halaman 130 sampai 154 buku teologi reformasi abad yang teologi reformasi gereja abad yang grup 1 hilangnya akibatnya gereja hilang apa yang hilang arti dan panggilan gereja hilang hilangnya injil dalam gereja diganti oleh ilmu-ilmu lain diantaranya new psychology hilangnya kekudusan gereja hilangnya jiwa pastoral dan jiwa edukasional dan jiwa misional dalam gereja bersyukur kita perlu mengambil langkah gereja oikos kembali menjadi alat Tuhan memulihkan gereja dengan jiwa pastoral sebagaimana yang sekarang sedang berlangsung jiwa edukasional ada kelas-kelas seperti ini perpaduan antara jiwa pastoral dan edukasional dan juga jiwa misional menjangkau jiwa-jiwa terus terang hasil penelitian bilangan research center dalam lima tahun gereja-gereja Indonesia tidak bertumbuh hanya bertambah orang karena pindah gereja itu hasil penelitian penginjilannya hanya 2.6% kecil sekali ya arti ibadah pun yang sejati hilang hilangnya kasih dalam komunitas Kristen dan saya yakin sedang dipulihkan oleh gereja oikos kasih yang sejati dalam gereja itu ditemukan oleh manusia dalam gereja ini challenge tidak ada kasih yang sesungguhnya dan kita berharap itu seharusnya gereja adalah channel kasih Allah dalam dunia kita pulihkan itu sudah hilang dan hilangnya kepemimpinan teokrasi dalam gereja pada masa itulah akibatnya nanti dan juga kalau memperhatikan dalam buku saya halaman 186 sampai 21 teologi injili mandek terdiam dan hilang teologi tanpa injil banyak buku saya ini sudah dibaca oleh banyak orang tapi gak ada yang marah seharusnya pemimpin-pemimpin gereja evangelikal di Indonesia marah salah Pak Severy teologi kalau injil ini masih ada injilnya saya bersyukur kalau masih ada injilnya menurut saya hilang injilnya tunggu saya sedang menerbitkan satu artikel di jurnal Eropa tentang hilangnya injil di gereja-gereja evangelikal jadi bukan hanya omong-omong subjektif melainkan hasil kajian manajemen gereja dan pelayanan kaum injili menjadi sama dengan dunia moralitas kaum injili memalukan ini saya membuka atau membaca dari buku yang ditulis oleh Karl Recki The Next Reformation Why Evangelical Must Embrace Post-Modernity itu dari buku ini tahun 2006 ya karena memang gereja sudah banyak mengikuti mindset post-modern sehingga memang banyak yang sedang hilang yang utama dari gereja sedang hilang gereja menjadi serupa dengan dunia saya singkat saya ini para ahli gereja menjadi sama seperti dunia oleh Josh Barna Roland J. Seider dan John McArthur mereka menulis buku dan memaparkan memang gereja sudah sama dengan dunia bukan hanya according to Stavry Michael Harton menulis Angel Alternative sudah menguasai mimbar gereja lebih banyak menyukakan jemaat daripada berbicara atas nama Allah kehendak Allah mimbar miskin teologi syarat dengan ilmu misosial psikologi sosiologi antropologi sebagainya kekudusan gereja diabaikan dan statistik dan statistical prosperity dikejar oleh gereja ini kata Gresham Machen orang mengejar standar standar statistik standar dunia bukan standar Allah lagi standar Alkitab gereja menjadi lumpuh menurut Joseph Tong dan Billy Graham berpendapat gereja terus mengalami kemunduran saya mengutip pendapat-pendapat seperti ini ada sumbernya bisa dilihat di buku saya John R. W. Stott berpendapat bahwa memang gereja menjadi luar biasa besar dan banyaknya namun banyak yang dangkal inilah kenyataannya tidaklah heran para ahli menyatakan bahwa 500 tahun reformasi gereja kembali jatuh parah lebih buruk pada zaman Martin Luther yang rusak waktu itu jamannya gerejanya sekarang lebih parah lagi ya maka saya menyampaikan sehasrat ayo pulihkan gereja dan gereja Oikos sesuai dengan namanya mengembalikan gereja dunia mulai dari balik papan gereja itu gereja rumah rumah Allah rumah Allah itu apa manusianya ya mari mengembalikan menjadi salah satu gereja yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan hakikat gereja Yesus Kristus ya saya menyampaikan bahwa 500 tahun yang lalu ada seorang ahli meneliti namanya Sarah Eckhoff bahwa gereja-gereja di dunia selama 500 tahun mengalami kemerosotan baik di Amerika Jerman Swiss yang dulu khususnya Jerman dipulihkan teologi dan gerejanya tapi sekarang di Jerman 62% hasil penelitian kembali lebih buruk daripada keadaan gereja katolik pada 500 tahun yang lalu ini bukan hanya ispan jempol ini hasil penelitian Bapak Ibu apa buktinya gereja menjadi serupa dengan dunia lumpuh para sakitnya dan dangkal dan terus mundur ya secara Roland J. Seider mengumumkakan kaum muda Kristen di dunia ini 46% mengatakan bahwa seks sebelum nikah biasa coba ini bukti konkret moral terungkap pada moralitas jadi teologi yang bengkok yang miskin kurus kering terungkap pada moral warga gereja seperti yang diungkapkan oleh Josh Barna 27% Kristen Injili bercerai di Amerika Atheis hanya 22% Kristen Injili yang bercerai 27% saya enggak tahu di Balipapan oh Pak kami di Balipapan setan kami parah lebih lebih hebat setan Amerika maka itu setan Amerika membuat 27% orang Kristen Injili hancur kalau Balipapan masih lebih kuat orang Kristen nya daripada setan pemberkatan nikah pasangan bercerai di mana-mana terjadi skandal aset seksual gereja besar megachurch itu problemnya uang seks uang seks kekuasan mulai dari katedral church di LA saya saksi mata di sana di Korea pimpinannya masuk penjara saksi mata lihat juga dan di Surabaya dimana saja menyedihkan gereja besar pemimpin-pemimpinnya skandal seksual skandal skandal keuangan dan sebagainya ini buktinya gereja sudah serupa dunia masih banyak lagi yang LGBT yang semakin merebak sekarang kita ngomong LGBT karena merasa bersalah oke oke teologi Injil menjadi mandat dan cenderung liberal ini hasil penelitian saya pemikiran teologis terdiam dan hampir tak terdengar lagi mari jujur 10 tahun terakhir ini apakah mimbar-mimbar gereja sangat kaya dengan kotba-kotba teologis atau kotba-kotba psikologis harus jujur gereja menjadi tanpa teologi dan kalaupun ada teologi teologi tanpa Allah teologi tanpa Injil ini hasil penelitian saya penyembahan dan entertainment mirip maka itu ramai orang menyembah karena entertainment manajemen gereja manajemen bisnis itu yang kuat sekarang moralitas kaum Injil memalukan ada satu tulisan yang saya kutip healing prophecy sex money academic degree ini sedang menjadi tantangan juga untuk kita dan bisa membaca buku saya di halaman 34-35 kesimpulan kita sedang dipanggil untuk mengembalikan gereja kepada Alkitab dengan cara berteologi seperti sikap orang tua kepada anak-anak mereka jangan memanjakan gereja mengikuti kemahuannya jangan manjakan gereja khususnya jangan manjakan warga gereja dengan cara kita mengikuti kemauan kotba apa maunya jemaat kita atur gereja apa maunya jemaat ini sama dengan seorang ayah dan ibu memanjakan anak-anaknya dengan mengikuti apa saya kemauan anaknya mama beli mainan oke jangan nangis beli mainan mama beli handphone yang begini manjakan beli lagi mama beli papa manjakan beli papa lagi nah pola ini apa yang terjadi dengan anak-anak yang dimanjakan ini orang tua yang memanjakan anak adalah orang tua orang hutan orang tua orang hutan tidak bertanggung jawab memanjakan ada waktunya dan ada tempatnya tapi mama yang memanjakan secara lahiri ya secara lahiri ya mama-mama beli ini cucu cucu mama beli ini ini itu lahiri ya jangan manjakan jemaat secara lahiri ya manjakan jemaat secara rohani wow ini istilah stafri malam hari ini manjakan jemaat dengan rohani yaitu biar mereka semakin semakin manja dengan Tuhan bukan manja dengan pendeta semakin manja dengan Tuhan kenapa menikmati kebenaran kebenaran Tuhan melalui studi teologi ya bapak ibu sekalian selamat belajar dengan passion ya selamat belajar dengan passion kiranya Tuhan kiranya dia berkenan mengajar kita semua selama kita hidup bukan hanya selama kelas ini oke saya selamat